dengan sekali guys lampu di tenda kayak bisul ya guys airnya tuh oke teman-teman ini saya ceritakan dulu apa gimana ini guys apa enggak usah cerita apa ya syuket besok sore saya mau ngarit disini lagi lah guys semoga enggak hujan jadi enggak remis ini lahan rumputnya masih luas dan tempatnya asik gitu loh oke aku tunggu le tempat dodok dulu guys dodok lagi ya aduh terus jagung-jagung maning assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saya nyongkona sekebanyakan ngomong mbok penontonnya pada protes nyongkongnya sedikit saja ngomongnya tak hemat ngomong yang ngirit itu jangan lengkap ngomong pohon kelapa gitu sama mama yang ngomongnya kelak ngomong pohonnya poh ngomong hantu ya han jadi kan dikurangi 50% ngomongnya berarti separoh-separoh ya paham disini bisa dimengerti saya mau ngirit ngomong jadi aja kake ngomong jajalah mudeng ngapura penontonnya oke nyong jajal bisa apa tidak peace mul melak selamat menikmati dancuk aku kuyong abutis aduh aku ketawa sendiri dancuk dancuk hangel ngirit hangel aduh tidak normal lagi itu itu full namanya a jal ke ca ha han poh khala poh kho ha KUN KE KE JA HAN KUN LI 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 KEL KELI KELI DING MERIN PEJ PEJ CAL PEJ TING 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 KE KE CAKUN KE PEJ hai 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 silahkan pakai translate kiki ke keahan po bus hai 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 capek ngomong begini malah capek ya israbobo lah demi penontonku yang menginginkan saya tidak banyak ngomong jadi saya hemat ngomongnya 50% saja oke eee koon si klin si klin ngart di sin Sor Sen Kun Ngik Lor Pem Sarr Terima kasih. 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 Poh keut Sang keut Kun het Lee Ha Kun Melepoh sang Ha kun Ha Ha Lee Ha Pen Lee Kun Mas Poh Sang Ha Kun rampan Poh keut Ni Oh Kun keb Room Poh Sang No Ha Sip Kipipen Kipipen O Kuna Poh keut Ah Oh Ul, bahagiki, bismatew, si bismod, hat-hat, pohbam, rim, no. Luluk jai, haa, Pul-pul, gul, dal, poh, sehng, grm. Poh Seng Kun Mazdal Bamruk Pa Ul Tap 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 Sawe Dan Sepul Jil Def Nau Cah Um Fi Minggi Maso Dhani Puter Sar Rian Ton Menta Ras Jil Had Hanint Li Erd Batar Pengam Nauba Minggi Hanin Fad Alf Mar Rain Green Menta Dida selamat menikmati 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 kondor selamat menikmati oke guys bagaimana rasanya selamat menikmati mati kajian mati menikmati selamat menikmati kakak aduh ngomong sesuatu kakak 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 selamat menikmati 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 Kita coba Aduh Harusnya pakai cahaya yang kecil Pakai api ini Cocoknya Aku capek bos Muter-muter terus Mana gelap lagi di belakang sana Ini dekat banget soalnya Ada sesuatu di ataskah Atau di bawah ya Wah anjir Ambrul pak Lari keluar dari pohon pak Metu pak Pohonnya mbabar Mak protol Kelihatan gak tadi Keluar dari sini lho pak Ambrul Itu lho pak Persis di bawah bambu itu lho pak Serontol Aduh Keluarnya dari sini pak Mak serontol Pohon beranak Pohon beranak Kalau bisa Kalau bisa Satrak Lho metu Aku bisa Kayak raya pak Wih Cocok ini Kalau setiap sejam Keluar pisang Setandan Sehari 24 Sehari 24 Tandan pak Seminggu Wih Aku sudah diculakan pisang Sip Sip Wah Cocok Gila Nomor Nomor Siapa tahu Siapa tahu mau bikin saya Kaya raya bos Utangku lunas Ini Empat nomor Tembus Aku bebas dari hutang Pak Nek metui Wajukur gedang Kuntilanak Beri aku nomor Mantap Nomorlah Nomor Ayo Empat angka saja HK Singapura Uh Silo banget pak Aku bisa Bayar hutang pak Ayo lah Guys Guys Kalau keluar nomornya Biarlah Menangnya 400 juta itu Pasangnya berapa Guys Guys HK Empat nomor itu Biar Menangnya 400 juta Itu Itu berapa Angkanya pak Dari tadi Kaya pisang Tok Gimana Gimana Pasangnya Berapa Pasangnya Pos Pos Sonos Terondol Pos Kalian lihat Tadi Kayak ada Sesuatu Gitu Bentuknya Kayak apa Aku gak begitu Lihat Putih Hitam Wah 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 Bukan Gundilanak Ternyata Ini pos Duduk Gundilanak pak Itu Mundur pak Mundur pak Aku pakai cahaya tinggi Serem Apa Gara-gara Jaluk Nomor Ya pak Bisa Jadi Seolah-olah Kayak aku Kira terima Tiga Pisang Oke Emoh Ya guys Pisang Sepet Kain 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 Hitam Wah 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 Is Moh Moh Terlalu sibuk Disini pak Kita mundur pak Aku kira Kuntilanaknya Soalnya Tadi Yang kelihatan Itu Aduh Aduh Bambutok Ini pak Patin Ngerjek Ini mulai Enggak asik Ini pak Aku kagen Guyonan Soalnya Bambutok penunggu pohon gede ini apa ya tapi tadi kuntilanaknya kan ke sini Pak Iya toh kalian kan tadi lihat kuntilanaknya masuk ke sini terus dia berada di sebelah kanan terus masuk lep gitu kan eh ini horor banget di anjir ini memenuhi misteri nih Pak apa gerangan itu maksudnya apa Pak pisang itu mau kenalan gitu sama saya tuh gimana terus saya itu kayak enggak seneng gitu atau gimana gitu apakah ini satu pasang ya soalnya di bawah pohon bambu ini lupa tuh lihat tuh pohon bambunya serembet pohonnya gede banget Pak ada apa ini pak kita kembali ke dasar awal yaitu kuntilanaknya itu waktu siang tadi kelihatan di sekitaran sini Pak ya kan lah kemudian Sabarungah kalau di sini tuh ada peon sengon gede yang udah mati nah dia berada di sekitaran sini Pak tadi di Sibuan kelindung dia muncul siang-siang bahkan ngikuti saya Oke jadi buat teman-teman yang baru gabung yang belum ngerti kenapa saya ada di sini jadi tadi sore sekitar menjelang maghrib saya itu ngarit di sini ini bekas saya ngarit Pak ya bekas saya ngarit di sini jadi kalau saya nunduk kepala saya miring saya melihat banyak makhluk aneh di sini maksudnya wujudnya seperti manusia tapi kalau saya berdiri itu dia nggak kelihatan itu siang Pak ya jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin penasaran bisa cek di Sibuan kelindung yang judulnya senja ngarit di lokasi angker nah ini lokasinya Pak ini bekas saya ngarit tadi nanti Anda bisa spill videonya di sana ini saya arit ini lupa ya toh saya arit lah kemudian saya tadi nggak ngah sama pohon yang mati itu sebablas aja sana keluar pulang nah tapi di agak di depan sana kan saya belum dapat rumput banyak nih ya toh belum dapat rumput banyak jadi saya ngarit lagi di depan karena lebih terang soal disini gelap banget Pak siang-siang itu gelap maksudnya nggak kayak siang di tempat yang terbuka gitu nah pas saya mau ngarit di sisi yang ribu hijau banget itu sosok kuntilanaknya itu berada di pohon bambu Pak dan dinggeluk gitu nah eh camput eh camput nah ini kan pohon kelapa mati Pak kesamber beledek bersama dengan pohon sengonnya pisang 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 agak membingungkan ini Pak pisang itu simbol apa ya mereka kadang-kadang pakai bahasa yang sulit dimengerti sih Pak disuruh bomoh lah pisangnya sepet Pak ini tempatnya mungkin malam teman-teman nggak begitu jelas ya tempatnya kayak gimana jadi teman-teman bisa cek di Sibuengkelindung tentang lokasinya siang aja serem banget Pak oke Pak aku mulai mumet ini Pak aku mau balik ke tenda lah Pak aku mau pulang aja lah aku rado masuk angin juga sih Pak nggak garu-garuan nah disini tuh ada kayak lorong gitu Pak masuk ke sana Pak bisa itu oke teman-teman malam ini setidak jauh dapat jawaban yang jelas tapi ini ada teka-teki yang menarik pisang itu simbol apa pisang itu bahasa apa pisang itu artinya apa Pak itu kayak gitu Pak oh silo banget aku sem sorry Pak tadi agak panik jadi saya pakai lampu super terang malah silo Dewi kalau terlalu terang juga aku mumet diwi Pak pohon sengon di sini satu yang diselimuti pohon bambu pohon sengon satu di sana anjir apa itu Pak anjir apa itu Pak satu di sini Anjay Anjay Dia bergerak Eh anjay Dia popong apa sih itu Dia kayak popong sesuatu Popong pisang Siapa aja nyedak sih pak Serem pak Oh eh eh pak Pisangnya gak ada pak Masuk sini dong Iti Terima kasih. 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 Coba teman-teman rangkaian. Mungkin bisa menemukan sebuah jawaban. Pisang. Itu simbolnya apa? Maknanya apa? Muncul di situ, Pak. Muncul di situ, Pak. Tadi dari sana, Pak. Tadi dari sana, Pak. Tiba-tiba di sini saja. Dia menembus. Dia menembus bambuan ini, Pak. Tanpa goyang, loh. Pohon bambunya. Alah. Kok gomunan? Awang setan. Ini kayak mau ngasih pisang sama saya, loh, Pak. Tuh, Pak. Tuh, Pak. Aduh aku sekadung makan pisang. Eleh, 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 eleh. Aduh aku semangat pisang. Aku konggu huiki. Halah halah halah. Mohah. Anjir. Anjir. Enggaklah, Pak. Enggaklah, Pak. Ini mengingatkanku waktu kecil. Asuh, tenang. Oh, tidak. Ini namanya paradokas. Ikut, Pak. Ikut, Pak. Ini mau gedang, Pak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Aduh, enggak berhenti. Itu kemudian. Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak tahu tidak. Tidak tahu tidak. Tidak tahu, Pak. sorry guys saya ceritakan dulu ya kalau kalian subscriber saya kalian penonton saya dari dulu hantu masa kecil saya jadi dulu waktu saya masih kelas 3 SD itu ada sebuah kasus kampung kita itu dihantui sosok kuntilanak guys ya ini hantu masa kecil jadi dulu waktu saya masih kecil itu kampung kita itu diteror oleh sosok kuntilanak nah kronologinya begini pak ada seorang wanita yang hamil kemudian dia beranak setelah melahirkan dia meninggal dunia kemudian malam harinya setelah jenazahnya dikubur wanita yang baru melahirkan ini dikubur itu malam harinya terdengar suara menangis tiada henti dan selama 7 malam pula banyak orang melihat si wanita ini terus berjalan-jalan di sekitar rumahnya lalu kemudian didatangkan didatangkanlah orang pinter zaman saya kecil loh pak didatangkanlah orang pinter dan orang pinter ini memindahkan sosok kuntilanak ini dengan sebuah perjanjian tunggulah pohon pisang ini sampai berbuah kau akan ketemu dengan anakmu disitu kalau gak salah kayak begitu ceritanya pak lalu sekarang aku melihat ada sosok yang bawa pisang pak sosoknya kuntilanak apakah ini oh my god serius guys hantu masa kecil itu itu sulit untuk dihilangkan guys lalu dia menunggu pohon pisang itu berbuah saya rasa si orang pintarnya salah pohon pisang kan cepat ya pak 6 bulan aja itu sudah berbuah pak kok disuruhinya nunggui pohon pisang pak saya itu punya trauma pak kalau pohon pisang udah ada jantungnya pak itu si kuntilanak seakan-akan dia itu udah nungguin nah sudah lama saya lupa dengan itu maksudnya gak muncul diingatan saya gitu loh pak kan saya gak ada urusan dulu ya kan saya kan gak ada urusan sama orang pinternya pak kan bukan saya yang ngomong wong saya masih anak-anak toh tapi apakah karena saya yang begitu kuat mengingat kejadian itu apakah karena saya begitu mempercayai tentang hal itu atau karena saya orang yang punya memori tentang itu begitu kuat jadi dia muncul dalam ilusi saya maaf pak soal masa kecil itu nyong sulit ngobati serius lah tapi saya makan tadi pisang beneran loh pak gak aneh-aneh kok ya rasa pisang gitu pisang kayak gitu kan sepet pak entahlah datang kok yet selamat menikmati pisang santel oke teman-teman sekarang pukul berapa hampir jam kosong-kosong malam hari ini saya lagi kehilangan nyali ya teman-teman mungkin lebih baik saya pulang karena nyali saya benar-benar lagi kayak down gitu ini seperti berputar ke masa lalu dan di masa kecil saya waktu saya kelas 3 SD saya begitu takutnya dengan kuntilanak dan hantu yang paling saya takuti di masa kecil itu pocong terus memori yang paling menakutkan dalam ingatan saya itu kisah tentang kuntilanak dan ketika kelas 4 SD saya mulai belajar menggali melawan rasa takut itu mengenali mereka dengan belajar kepo kebanyak orang yang memiliki literasi tentang mistis sejak kelas 4 SD saya sudah mulai mencari ilmu memahami mereka dan banyak hal yang sudah saya lalui sejak kelas itu tapi betapa sulitnya menghilangkan ingatan yang menyeramkan dalam diri kita mungkin ini yang disebut sebagai trauma akut karena kondisi sudah tidak memungkinkan jadi saya tidak bisa melanjutkan lagi teman-teman untuk menggali informasi ini saya butuh istirahat dan mungkin beberapa malam saya tidak akan ke kebun terlebih dahulu karena dalam kondisi seperti ini ilusi akan sangat kuat dalam diri saya saya dalam kondisi lemah di saat-saat seperti ini saya butuh istirahat oke ya geng ini malam ini malam Rabu ya saya akan istirahat di malam Kamis saya tidak akan keluar nunggu kondisi membaik dulu secara mental jadi besok sore saya libur total untuk menenangkan diri dulu guys nanti kita malam jumat kita lihat apakah malam jumat saya bisa kembali kalau tidak kita pindah lokasi jauh-jauh keluar dari kampung kita karena kalau masih di kampung kita itu ya susah malam jumat harus cari lokasi baru keluar jauh dari kampung kita atau cari suasana baru suasana yang berbeda biar agak tercerahkan lebih fresh oke teman-teman semuanya barangkali seperti itu dulu untuk misteri ini kita belum pecahkan tadi bukan bukan jawaban atas misteri ya pak ya hanya sebatas duga-duga mungkin-mungkin kira-kira gitu pak tapi mereka menangkap bisa dikatakan begini bisa jadi mereka itu mengetahui sisi terlemah dalam diri saya dari sisi mentalitasnya dan mereka mencoba mewujudkan itu dan mereka win biarkan mereka menang dulu kalau tidak saya harus ada teman ketika masuk ke lokasi ini lagi kalau sendirian pasti mereka akan menemukan titik lemahnya dan biarkan mereka menang dulu guys orang popo suatu saat nanti aku akan kesini lagi tapi orang sendirian guys harus ditemani thanks buat semuanya terima kasih selamat malam dan aku mau tewek balik epic pulang kita waduh kita internet kita kita tidak yang kita beri kamu kebet kencing gak kebet yakin kamu berani kencing pisangnya enggak berani-berani kalau nggak ngaceng jangan salahin saya ya kalau nggak ngaceng kok jadi ngaceng ya bos kencingin bos yang suka ngaceng itu jalan kencing apa jalan ee doko nanya di situ sih enggak ini bakal rese nih kita ikat di pohon di pohon biar dia nggak bisa ngambil lagi pakai apa ya pakai bohon gadu pakai tali emang-emang dia mau ngerjain saya cari tanaman gadung buang durinya cari aja hati-hati hati-hati aku jagain pisangnya hasil ya Mas koloknya kena tangan Ada durinya lagi dancok Ini kan maksudnya gini Ada durinya Biar kuntilanaknya kena duri nanti Sama kena lukut ya Kan pohon bambunya akan tumbuh Dalam seminggu aja udah tinggi Nanti ini akan ke bawah Naik ke atas Iya kan tumbuh terus Sip 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 Dia akan naik ke atas naik ke atas Aduh Noko Iya tenang Nanti dia gak bisa ngelepas Kuntilanaknya bakal kecocok Duri gadung Mudar dia Oke Ini ranjo namanya Iya kok Kita jebak dia Biar kena lukut sama kena duri gadung Ini tajem loh Bik Iya kok Tajem banget ya Lancip sih Nah Ketika pohonnya tumbuh Pisangnya ke bawah ke atas Ada lucu bos Ntar 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 digubek lagi Kan belum Kita jebak dia Oke Aduh Aduh Kena maning Semoga kuntilanaknya bukan lulusan pramuka Cacar genjang bos Enggak Enggak bisa ngeculi bak Oh iya Kalau dia pernah ngeikuti kelas pramuka Aduh Ngerti Ngerti jebakan Nah Ini baik Sip Kebus Sip Nah Nah Kita di Johor Cengeng eh Kayak gadung Kita ikat 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 Rampi Iwis mateng Emang emang Aduh Nyoko kasem Aduh Bos langsung Untuk dia Nah Iwis Kamu kena ranjau Aduh Aduh Nanti pisangnya kan tumbuh Nih Kasih darah Nah Dia akan naik ke atas Naik ke atas Sana ya Matang semua lagi nanti kalau ini tinggi bos Ya seminggu lagi lah Nanti orang desa pada gunun Bawa gununnya berbuah pisang Oke Sudah beres Sudah Corkewai Seminggu dah tinggi Dan gak mungkin pelorot Sebab bawahnya kan makin gede Iya semakin kenceng ini Lalu kita bereskan tendanya Oke Eh Disi Aku jadi kepetensin guys Tapi khawatir Buk besok gak ngaceng Kamu Matani dewa bisa atau baik Bisa Aku kayaknya Lemes Eka disitan bebo Eh Eka disitan Uloh Gayamu Gak lah Jangan begitu Astagfirullah Wih Siapa aja ini yang udah tap-tap layarnya Makasih-makasih Mantur suhun Mohon maaf guys Bukannya saya Gak mau bantuin Kan Topik dari tadi Tiduran Kalau saya kan habis Kalau saya kan habis Keloyong-keloyong Ya biar ada gunanya Gitu Enggak Yang mau dipisikan Pisangnya Pisangnya mau tak kencing Gitu Tapi koyoneko Nggak etis Gitu loh Makanan Soalnya Kena tulah Kena tulah Pisang itu kan bisa dimakan Tupai Bisa dimakan Hewan Gitu Matur suhun Mbak Mojang Terima kasih Wis diikat kuat-kuatin Insyaallah Tidak Dibawa pulang aja Pos Emoh lah Pisangnya sepet Saya gak pakai Bahasa 50% Kesel Canggung Turun Mas Wibit Udahlah Misal Ditemukan Diambil orang Gimana Pos Yorah Popol Mbok Kembalik Emas Pos Udahlah Nemu Emas Setandan Yoh Langsung Beres Utang saya Enggak Pak Itu Hanya Ilusi Pak Jangan khawatir Itu hanyalah Ilusi Semata Mbak 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 Kei Kei atin Jaluk 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 Jantung Itulah Manusia Yolah 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 nah wih pak bu uri pemenung soki kaya ngono pak kurang bepawane yotah disawar sepulau pengine rong bulew disawar rong bulew pengine seketewu disawar seketewu pengine satusewu begitulah kehidupan pak bu akan terus meningkat dan meningkat yang menjadi batas nikmat kehidupan adalah syukur sudah punya sepeda motor pengen punya mobil sudah punya mobil pengen punya yang lebih lagi lebih lagi kalau kita bisa menyikapi keinginan dengan bijak dan dengan baik itu bagus pak bu tapi sayangnya banyak manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu salah satunya itu pak keinginan yang tiada batas tapi kita manusia itu memang dibekali dengan hawa nafsu agar kita itu terus berjalan hidup jadi tidak ada yang salah segala ciptaan Tuhan itu termasuk setan penciptaan setan juga tidak salah pak iya toh kalau gak ada setan yora seru hidup ini nah itulah ada nafsu jahiliya ada nafsu mutmainah nafsu jahiliya adalah nafsu yang tidak baik pak nafsu yang tidak terarah nafsu yang tidak memiliki fondasi kuat pada sebuah tujuan yang positif nafsu mutmainah adalah nafsu yang baik nafsu yang diridui karena kita butuh yang namanya nafsu kan begitu ayo penontonnya kepo bisa ngejih berapa orang masih aman sudah diikat kenceng insyaallah pak ayo kita pulang kita akan keluar lokasi dan melintasi tempat yang tadi kabutnya mulai tebal basah banget pak ini kabut pak sudah berkabut nih basah banget pak ini tidak bagus untuk bernafas selamat menikmati sandalku lunyum masih sandalku kena tanah pak lunyum nepol aduh cara pandangnya mentok apa sih apa sih apa apa kita akan seperti apa oke 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 nah kue pas hmm di lho rambut ini oke mbok 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 mbuk 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 serius bos, yakin godong pe godong itu lah lagui godong itu disana bos emang pering peringan kok itu 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 yang selesai panggungan saya meruat iya kameraku Oh Allah John pocah he 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 I he Gengar posar eh bulapak Ula dewa Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.